Pemerintah melarang turis dari Iran dan tujuh negara di Eropa untuk masuk ke Indonesia menyusul semakin mewabanya virus corona atau COVID-19 di negara-negara tersebut. Indonesia juga menangguhkan pemberlakuan bebas visa, visa on arrival, dan visa diplomatik. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan turis dari Iran dan negara dan wilayah di Eropa yakni Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris dilarang masuk ke Indonesia untuk sementara waktu. Sebelumnya pada awal Februari Indonesia telah melarang kunjungan warga negara Tiongkok dan Korea Selatan. Indonesia kini juga menangguhkan pemberian bebas visa, visa saat kedatangan dan visa diplomatik selama sebulan ke depan yang selama ini diberikan kepada tujuh puluh negara. Bahwa kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK, visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival dan bebas visa diplomatik dan dinas ditangguhkan selama satu bulan. Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki visa dari perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masyarakat.